Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome to my class So today we are going to learn about the present continuous tense and also the present perfect tense Oke, saya yakin Anda sudah pernah mempelajari tentang dua jenis tenses ini pada saat Anda di SMA ya Tapi hari ini kita akan review lagi bagaimana bentuk tenses present continuous tense dan present perfect tense dan bagaimana menggunakannya dalam kalimat Oke, harapannya setelah mengikuti kurs ini Anda dapat memahami dan menggunakan present continuous tense dan present perfect tense dengan baik, benar dan tepat pada kalimat First, present perfect tense, sorry present continuous tense Nah, pada present continuous tense ini adalah tenses yang digunakan ketika kita ingin meminformasikan kegiatan yang sedang berlangsung Ya, contohnya I'm giving classes right now Ya, saya sedang memberikan kelas sekarang Ya, artinya kegiatan itu sedang berlangsung saat ini And then, my mother is working now Ya, the students are paying attention at this moment Ya, you all are paying attention at this moment Jadi, kegiatan yang sedang berlangsung saat ini Ya, can you see ciri-cirinya? Apa ciri-ciri dari present continuous tense itu? Ada yang di warna merah ya, ada to be dan kemudian ada kata kerja ditambah dengan ing atau verb ing Oke, mari kita lihat untuk lebih detailnya seperti apa Nah, present continuous tense ya Biasanya kita menggunakan to be di sini adalah to be sama dengan present tense Di mana I, to be-nya adalah M You, we, and they, to be-nya adalah R He, she, and it, to be-nya adalah is And then you have to add verb ing Here After to be Oke, so ketika kita ingin menuliskan formula dari simple present continuous tense ini Maka formulanya adalah Subject, ya, ditambah to be K, ditambah verb ing Plus object or complement Nah, untuk kalimat tanya dan kalimat negatif Tetap menggunakan to be dan verb ing Hanya saja di sini untuk kalimat tanya sama seperti simple present tense Present continuous tense itu diawali oleh Kalimat tanya diawali oleh to be Ya, kemudian diikuti oleh subject And then tetap diikuti oleh verb ing Nah, untuk kalimat tanya Subject ditambah to be and you have to add not Ya, setelah to be Am not, ya, are not, or aren't, is not, or isn't And you have to add verb ing Setelah not Atau setelah to be ditambah not Contohnya, ya What is she doing? Ini adalah bentuk kalimat tanya dalam present continuous tense Menggunakan question word, yaitu what Ya, question word Atau kata tanya, yaitu apa Nah, di sini jawabannya She is drawing a picture at the moment Ya, dia sedang menggambarkan suatu gambar pada saat itu Oke, di sana ada is dan drawing Is adalah to be, drawing adalah verb ing Contoh lain, it's flying Oke, it's flying Ada subject, ada is, dan ada verb ing What is she doing? Nah, itu juga merupakan present continuous tense Menggunakan kata tanya what Atau apa Apa yang sedang dilakukan oleh Sedang dilakukan oleh si Tweety So, next What is David doing? At the moment, he is playing football Ada is dan ada play ditambah dengan ing Oke Another example Ya, they are dancing right now Ya, mereka itu sedang berdansa sekarang Ya, ada R, to be-nya, dan ada verb ing Sekarang kita masuk kepada tenses yang kedua Yaitu present perfect tense Nah, biasanya mahasiswa sering keliru terkait dengan present perfect tense ini Kenapa? Karena perfect tense juga merupakan tenses yang untuk menginformasikan kegiatan yang sudah berlangsung Berlangsung Ya, berlangsung Tapi beda dengan past tense Bedanya seperti apa? Ya, mari kita lihat sama-sama So, first What do you need to present perfect for? Untuk apa sih present perfect ini digunakan? Ya, yang pertama To tell what you have done Untuk menceritakan apa yang sedang Sudah, sudah Anda lakukan Ya, recently atau lately Yang kedua To tell what you have just or already done Ya, menceritakan apa yang baru saja Anda lakukan Dan yang ketiga To tell what you have never or ever done Untuk menceritakan apa yang belum pernah atau sudah pernah Anda lakukan Yang keempat To tell what you have done so far or up to now Ya, menceritakan apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini atau sampai saat ini Ya, dan yang kelima Untuk menceritakan What you have done today or this week or this month or this year Oke, untuk menceritakan apa yang sudah Anda lakukan hari ini Minggu ini, ya Bulan ini atau tahun ini Seperti itu Ya, what is so confusing about it? Ya, kenapa orang-orang sangat bingung terhadap present perfect tense? Ya, it can describe either present or past activities Ya, sama seperti past tense Karena kegiatannya juga sudah berlangsung Ya, but there is no similar grammatical item in police as well Oke So, how can you form the present perfect tense? Gimana sih ciri-ciri atau bentuk kalifat dari present perfect tense ini? Oke, nah Kita lihat ya, present perfect tense ya Untuk positive sentence tetap yang pertama polanya adalah subjek Ya, subjek Oke, ditambah dengan Have Atau has Oke, ditambah dengan verb ketiga Hati-hati ya Verb ketiga Oke, ditambah dengan object or compliment Ya, ciri-ciri yang mendasar dari present perfect tense itu adalah Adanya have atau has ditambah dengan verb ketiga Ya, pada kalimat negatif Ya, subject plus have atau has Ya, plus not Verb ketiga And then object or compliment Oke Pada kalimatannya Ya, tetap sama ya Have atau has-nya duluan Have atau has Plus subject Plus verb ketiga Oke Begini ya, kira-kira Formula dari bentuk kalimat pada present perfect tense Nah, saya punya beberapa quiz untuk Anda Choose the correct answer Ya, lihat ya Peter titik-titik Never watch Majabi Ya Jawabannya apa? Ada yang tahu? Ya Ada had Ya, optionnya ada have Ada has Atau no one of this Tidak satupun yang benar Jawabannya adalah apa? Ya, benar sekali Has ya Kenapa has? Kenapa has? Karena Subjectnya adalah Singular Oke, subjectnya adalah tunggal Jadi Anda harus menggunakan has Ya, has itu Anda gunakan ketika Subject Subject Anda singular Atau single Atau satu Ya Kemudian have Anda gunakan ketika Subject Oke Bersifat plural Atau Ja Jamak Yang mana aja? Has Ada she Ya Ada he Ada it Plural yang mana aja Miss? Ada I You We They Kenapa harus has? Karena Peter adalah satu orang Benar sekali Oke Kita lihat lagi Contoh yang kedua Oke Pertanyaan yang kedua Lidka Hasn't Bla 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 To Major Kayet Isinya apa? Ya Di sini Kita lihat Ya Isinya Titik-titiknya adalah Been Hasn't been Ya Been Adalah kata bantu Untuk kalimat Present perfect tense Yang tidak Menggunakan kata kerja Ya Jadi ingat ya Ketika kalimat itu Tidak menggunakan kata kerja Maka Anda tambahkan To be Yaitu Been Solid Hasn't been to Major K Yet Paham ya? Oke Kita lihat lagi Contoh selanjutnya The next question Titik-titik You ever smoked? Oke Jawabannya apa? You Tadi masuknya kemana? Ke have atau has? Have Bener sekali Ya So the answer is Have you ever smoked? Very good Nah Selanjutnya Ya She hasn't Titik-titik The dinner Already Oke Ingat Present perfect tense Menggunakan kata kerja Bentuk ketiga Ya So you have to choose Cook Option A Bentuk Kata kerja Bentuk pertama Berarti salah ya Kemudian B Cooked Adalah kata kerja Bentuk ketiga Benar Yang cemek Ya Salah Bentuk pertama D juga salah Jadi jawabannya adalah B Karena ada id Ya Ingat lagi Materi terkait Regular and irregular verb Cook termasuk kepada Regular verb Yang mana verb kedua Dan verb ketiganya Hanya ditambahkan dengan Id Oke The next question Ya Let's see He hasn't Titik-titik A shower Today Jawabannya apa? Berasal dari kata Tech Ayo Tech Kata kerja pertama Kata kerja kedua Apa? Ada yang tahu? Ya Tuk And kata kerja ketiganya Tech 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 Bagus sekali So Jawabannya adalah He hasn't taken a shower Today Another one Ya Titik-titik You ever Titik-titik You had Ya Ingat lagi Pada kalimat tanya Ya Didahulkan have Atau has Lihat subjectnya Subjectnya you miss So Kalau you subjectnya Berarti anda sebelumnya Menggunakan Have Ya kan Kemudian Ya Have you ever Bla 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 your head Ya Disini Kata kerjanya Adalah Lose Oke Lose Kata kerja Bentuk ketiganya Adalah Lost Oke So you have to choose Have you ever Lost your head Jawabannya yang mana? Yang A Paham semuanya? Easy ya? Oke So you have to pay attention With the Have or has And also verb ketiga Oke The next question Ya Siapa yang bisa jawab? Oke Tom and Arthur Titik-titik A dog So far Nah Hati-hati disini Lihat subjectnya Subjectnya ada satu Apa ada dua Atau lebih dari dua Ya Disini Subjectnya ada berapa? Ada lebih dari Satu Yaitu dua ya Jadi kita harus menggunakan apa? Menggunakan Have Ya So pilihan have ada mana? Cuman ini ya Oke Haven Both Both adalah Bentuk ketiga dari apa? Ada yang tahu? Bentuk ketiga dari Buy Very good Bentuk ketiga dari Buy Membeli Ya Buy Both Both Oke Nice So pertanyaan selanjutnya Ya Titik-titik Peter and Matt Titik-titik Abroad Before Hati-hati Peter and Matt Itu singular Apa plural? Ayo Ya Plural ya Lebih dari Satu So you have to add Have Nice Have Ya Have Peter and Matt Ya Blah-blah-blah Abroad Before Ya Apakah sudah pernah Si Peter and Matt ini Keluar negeri ya Sebelumnya So disini gak ada Kata kerja ya So you have to add Been Here Been Abroad Before Yes Oke Paham sampai disini? Oke Nah Terima kasih Ya So far I think It's very easy To understand Ya Bagaimana Penggunaan Present Perfect Tense Ya Dan penggunaan Present Continuous Tense Kesimpulannya Present Continuous Tense itu Digunakan Pada saat sekarang Kegiatan yang sedang Berlangsung Sedangkan Present Perfect Tense Kegiatan yang telah Dilakukan Oke Ciri-cirinya apa? Continuous tadi Menggunakan To be Ditambah dengan Verb In Sedangkan Perfect Tense Menggunakan Have atau Has Ditambah Verb Ketiga Oke Saya harap Semua Anda Memahami Dan bisa Menaplikasikan Dalam Menulis Ya Dan Menggunakan Bahasa Inggris Dalam Akademik Thank you very much For your attention Bilahitofiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!